ya kembali lagi dengan channel Tumi ya kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara berinternet gratis dengan menggunakan HTTP injektor ya langsung saja Ayo kita cek nama kita cek paketan Ayo kita tunggu sampai SMSnya masuk ini dia Hai sisa kota anda kota GM bulanan 0mb kota plus-plus 0mb kota bulanan 0mb semuanya 0 ya sekarang kita kita aktifkan data selunarnya sekarang kita cek untuk memastikan apakah sudah benar-benar terkoneksi atau belum kita buka lagi kita buka Google saja ini dia Google.com dia masih berputar-putar nah situs ini tidak dapat dijangkau so kenapa begitu karena kita masih belum mengaktifkan ya aplikasi yang tadi dulu yang nama bernama apa tadi ini dia HTTP injektor sekarang kita buka HTTP injektornya kita tunggu ya dan jangan lupa untuk memastikan kalau memastikan jangan sampai anda mendapatkan IP seperti belakangnya 10.139 atau 10.11 langsung saja kita mulai ssa nya sekurus sel kita tekan saja kita kunci pallet itu tidak efek sebenarnya masih menghubungkan tunggu sebentar nah itu dia HTTP injektor ssa terhubung sekarang kita kita tombol home kita coba kita coba kita coba buat ulang dan wala ini sebenarnya jika kita menggunakan suruh apa itu kejaringan terinya jadi misalkan seperti logon support dia kalau konek saja kita maka dari jarangan tersebut akan meminta login ke untuk bisa mengakses internet sama halnya seperti kartu teri dia meminta login untuk bisa masuk ke jaringan internet tapi kita cukup gunakan HTTP injektor ini maka kita akan langsung ke bypass untuk menuju ke internet sekarang kita coba ketik kita coba 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 katakan kita coba kita coba kita coba kata 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 hai 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 ranta gunakan kualitas 720p Wow ternyata cukup lumayan kencang juga yang lumayan kencang ke-20 masih angkat kita coba untuk speedtest speedtest kita akan speedtest kita akan uji seberapa cepat internet SSH ini Hai ini tes hai 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 ya pinggang lumayan standarnya 88 ms nah dia cuma bisa mendeteksi downloadnya aja ya download itu tadi sekitar 1 MB lebih lumayan lah buat download-download detail YouTube Hai tetes lagi sekarang main turun sekarang jadi 18 mau kedua MB ya waktu keunggahnya atau upload diamat ini akan terblokir oleh proxy nah akan kembali lagi masalah komunikasi jarikan dia bisa download saja yang berkecepatan 1 MB juga 1,8.8 MB sekian sekarang kita coba untuk membuka salah satu game kita main mobile Legends apakah bisa game menggunakan internet SSH kita coba kita downloadnya aja kita masuk ke akun Google lumayan lama juga nah ini dia kita ternyata bisa menggunakan ssa tersebut bermain game Hai salah satunya game mobile Legend ini terlihat ping di dalam gamenya ya punya hijau lumayan 33 ms ya ini saya lama nggak pernah main kita main kita coba tes oh iya ada satu kelemahan dari ssa itu tidak kita jika tergantung dari HP kita juga tidak bisa menggunakan Xiaomi 4K yang Prime itu di sistemnya menggunakan sistem menghapus stage seperti beberapa menit jadi Hai jika kita berlama-lama misalkan kita bisa membuka game dan atau lupa membuka SSN yang tadi ya jektor maka otomatis aplikasi tersebut akan keluar-luar sendiri dan gimana setak so itu tutorial dari saya jika belum jelas comment di bawah dan jangan lupa subscribe and like thank you and see you next time hai hai hai